Intro Pelakon hebat Nadzainal telah memberi tanggapan berhubung ada dakwaan yang mengatakan dirinya seakan bermasa muka dengan sesetengah rakan artis yang dulu begitu akrab dengannya. Merujuk kepada perkongsian yang dibuat Instagram HLive, Nad atau nama sebenarnya Farhanadia Zainal Abidin menyatakan yang dirinya memilih untuk tidak fokus kepada mereka yang sudah hilang dari radar. Ujarnya lagi ketika ini dia gembira bersama anak-anak dan suami serta enggan memikirkan tentang masalah bermasa muka yang didakwa oleh rakan artis melibatkan dirinya. Saya sedang gembira dengan suami dan anak-anak jadi saya tidak mahu memikirkan mengenai perkara itu. Masih ramai yang ada dengan saya jadi saya oke sahaja. Tidak timbul istilah bermasa muka kerana kami masing-masing sudah dewasa. Banyak lagi perkara yang harus diberikan fokus. Contohnya seperti suami, anak-anak dan peminat yang banyak mendoakan walaupun saya sudah sihat. Bukanlah hendak katakan saya sudah matang cuma saya fokus kepada mereka yang ada dan kekal untuk bersama. Banyak lagi yang ingin saya fikirkan katanya. Dia yang kini berada di fase trimester ketiga kehamilan akui sangat bersyukur kerana mempunyai peminat yang sangat menyokong serta mendoakan kesehatannya. Terdahulu sekitar akhir tahun lalu, Nad Zainal telah mengalami masalah janggitan kuman pada paru-paru sehingga dikejarkan dan dirawat di pusat perubatan. Ketika itu, rakan-rakan selebriti telah melancarkan tabung kecemasan Nad Zainal bagi membantu keluarganya untuk menampung kos rawatan di hospital. Sekitar penghujung Januari 2023, pelakon drama Cinta Buta telah membuat hantaran mengejutkan di media sosial memaklumkan yang dirinya sudah pun mendirikan rumah tangga dengan pelakon Ungku Ismail Aziz dan kini sedang menantikan kehadiran cahaya mata pertama mereka. Untuk rekod, Nad pernah mendirikan rumah tangga dengan Muhammad Faliq pada tahun 2015 sebelum berpisah pada 2022. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan sepasang cahaya mata. Terima kasih telah menonton!